Dan pemerintah memang banyak timbul pertanyaan terkait armada bus Sriwijaya yang mengalami kecelakaan maut hingga merenggut 35 korban jiwa. Beberapa diantaranya adalah penyebab utama kecelakaan mengenai kelaikan bus hingga siapakah yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Untuk itu kita akan berbincang langsung dengan arah sumber yang sudah hadir di studio, Bapak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian. Perhubungan selamat malam Pak Budi, silahkan masuk. Selamat malam. Bagaimana Pak? Kabar baik. Silahkan duduk Pak Budi. Sejauh ini Pak Budi tadi kami sudah mendapatkan informasi terkini dari rekan kami di lapangan bahwa pencarian sudah dirubah menjadi pemantauan. Berarti dapat dipastikan total penumpang adalah 48 orang. Itu patokannya dari mana Pak? Patokannya dari korban. Yang pertama sebenarnya kita punya daftar penumpang dari mulai kendaraan ini berangkat dari penggulu. Jumlahnya berapa. Namun demikian kan di tengah jalan memang ada beberapa agen dari perusahaan Sriwijaya ini atau kemudian penumpang itu naik dari tengah jalan yang kemudian tidak teridentifikasi. Jadi yang kita jadikan patokan sekarang adalah korban yang meninggal dunia dan juga korban yang selamat. Berarti patokannya adalah tidak ada lagi laporan keluarga yang merasa kehilangan ya Pak? Ya, dan juga tidak ada lagi laporan dari keluarga yang merasa kehilangan. Baik, kemarin KNKT langsung terjun ke lapangan untuk mengecek ini jalan tipe apa, busnya tipe apa, apakah cocok bus jenis ini untuk jalan atau melintasi dengan kontur seperti itu. Hasilnya bagaimana Pak? Kemarin KNKT bersama tim saya dari Direktur Angkutan Multimoda berangkat ke lokasi dan juga ada tim yang mendalui. Kita ingin mengumpulkan fakta yang ada di lapangan baik menyangkut masalah kendaranya, kemudian juga menyangkut masalah jalannya, juga menyangkut masalah bagaimana kondisi pengemudinya dan juga termasuk aspek lingkungan. Dari aspek kendaraan memang perhatian ditemukan itu dengan KNKT, sementara ini kita bisa dapatkan beberapa informasi yang mungkin nanti akan kita buktikan secara teknis bahwa posisi gearboxnya itu pada angka yang cukup mungkin antara 4 atau 5. Karena pada saat sebelum kecelakaan, mobil bus ini mengalami kecelakaan dua kali, yang pertama dengan mobil biasa, kemudian yang kedua masuk ke got. Nah saat kecelakaan itu kan minimal mungkin ada waktu yang kehilangan dari perjalanan ini. Nah kemudian disitulah barangkali mungkin pengemudian akan memacu kecepatan untuk mengejar waktu yang hilang tadi. Nah sehingga pada saat itu kita dapatkan di lapangan bahwa gearboxnya itu menuju ke angka 4. Itu yang artinya adalah? Yang artinya bahwa kecepatan mungkin tinggi ya, padahal pada lokasi jalan yang turunan seperti itu, harusnya kan kita mungkin akan memasukkan untuk koplingnya itu di angka 1 kalau nggak 2, supaya mungkin ada pengereman yang dari itu. Baik, jadi dengan kondisi menurun dan berkelok, posisi gearbox ada di 4 menuju 5 ya, berarti cukup kencang ya posisi busnya. Padahal itu kan turunan kan, turunan dan kemudian tikungan tajam, artinya kan memang kita harus mengurangi kecepatan. Kalau untuk posisi 48 orang termasuk awak, pengemudi dan penumpang itu overload nggak sih Pak untuk bus sebesar ini Pak? Kalau bus sebesar itu saya kira mungkin kalau itu yang jelas ini, kalau penumpang segitu ya, tetapi disitu yang menjadi persona adalah saat kemudian kita dapatkan itu ada sepeda motor juga dalamnya. Padahal kalau misalnya itu kendara untuk penumpang tidak boleh campur dengan barang, apalagi di dalam kendara itu sendiri gitu. Baik, ada sepeda motor berapa Pak? Satu kalau nggak salah ya, kita dapatkan kemarin. Oke, ada satu sepeda motor ya. Kemudian kemarin juga KNKT juga menyelidiki terkait tingkat fatig pengemudi Pak, dan akan ditraceback selama 3 bulan sampai setahun terakhir. Sejauh ini berdasarkan pendidikan dari pihak POB. Jadi itu kita dapatkan di lapangan, kemarin saya juga dapat informasi dari Pak Kakor Lantas, bahwa pengemudi ini SIM-nya sudah mati 2 tahun. Wow. Artinya saat mengemudi, pengemudi nggak punya SIM. Kalau nggak punya SIM berarti nggak punya kompetensi. Berarti selama sekian tahun pengemudi sebenarnya nggak berhak untuk melakukan, menjalankan profesinya gitu kan. Karena memang tidak terjamin menyangkut masalah kemampuan kompetensi dia mengemudi gitu. Kemudian itu di pengemudi, kemudian yang jelas pengemudi ini juga sebetulnya kendaraan ini kan harusnya rutenya bukan melalui Benggulu, Pak Karalam, sampai dengan ke Palembang. Harusnya rutenya kan dari Benggulu, kemudian ke Kruwi, kemudian ke Lampung, langsung ke Jawa. Artinya memang mungkin bahwa kendaraan termasuk pengemudinya tidak terbiasa pada jalan itu. Walaupun saya tahu informasinya bahwa pengemudi juga orang Pak Karalam. Tapi orang Pak Karalam mungkin menguasai Medan, tapi menguasai kendaraannya kan benar-benar tentu. Nah yang kita dapatkan nampaknya mungkin kalau mobil ini kan sebetulnya di dalam uji kirinya masih baru. Artinya memang masih berlaku. Berarti sekitar 6 bulan sebelumnya kendaraan ini sudah dilakukan uji berkala. Namun demikian penguasaan terhadap teknis kendaraan oleh pengemudi itu yang mungkin barangnya akan kita perdalam. Oke, jadi istilahnya bahwa bus ini adalah bukan batangan sang supir? Bisa juga demikian. Oke, karena memang bus ini sebenarnya izin trayeknya adalah? Ke Penggulu, kemudian ke Lampung, tidak melalui trayek ini, tidak melalui rute ini. Oke, jadi analisisnya adalah bukan pengemudinya yang tidak menguasai Medan, tapi lebih tidak menguasai kendaraannya. Oke, baik kalau misalnya dilihat dari jenis busnya ini sendiri memadai nggak sih Pak untuk kondisi se-extrem Pak Garalam? Kalau lihat jalan di situ ya, jalan di situ, saya tahu persis bagaimana dari Pak Garalam ke Aralat itu turunannya tajam. Selain tajam juga tikungannya juga tajam juga. Sebenarnya untuk ukuran bus yang besar itu juga menurut saya kurang begitu bagus di lokasi itu. Bahkan kendaraan-kendaraan kecil juga, kalau pengemudinya tidak menguasai Medan, dan kemudian pengemudinya tidak hati-hati, atau kemudian pengemudinya saat mengemudi pada lokasi itu tidak konsentrasi, itu juga berbahaya menurut saya. Pada lokasi itu kan pernah juga kecelakaan yang sama beberapa tahun yang lalu, sampai sekarang terjadi lagi. Tapi itu lama sekali itu memang. Oke, sejauh ini dalam 10 tahun terakhir ini yang terparah ya Pak ya? Untuk kecelakaan bus? Kalau 10 tahun terakhir, di lokasi ini atau tempat yang lain? Di lokasi ini. Di lokasi ini malah menurut saya belum ada. Belum ada. Kalau yang besmarlin itu terjadi tahun 90-an kalau tidak salah. Oke, kalau misalnya dilihat dari kelaikan kendaraan, 20 tahun itu sebenarnya masih oke ya Pak ya? Iya, masih. Kita memperlakukan pesanatan untuk mobil reguler biasa, itu bisa 25 tahun. Kalau untuk mobil para wisata 15 tahun. Tapi sebenarnya bukan menyangkut masalah waktu untuk pembatasan usia kendaraan yang boleh operasional atau tidak. 5 tahun pun atau 10 tahun pun mobil baru, kalau tidak dipelihara dengan baik, itu sama saja. Kalau sejarah PO Sriwijaya sendiri bagaimana sih Pak? Dia tertip nggak? Kalau PO Sriwijaya Express, dia punya kendaraan sekitar 30-an yang terdaftar di kita. Tapi yang masih operasional sekitar 20-an, artinya mungkin yang lain dalam rangka perbaikan. Dan bisa saja bahwa mobil yang seharusnya lewat rute ini mungkin dalam perbaikan kemudian diganti dengan mobil ini. Oke, iya, iya. Tapi sebetulnya kita sudah merapkan semacam sistem manajemen keselamatan yang standar keselamatan di dalam perusahaan-perusahaan itu. Yang seharusnya pihak perusahaan itu harus, mau tidak, mau suka tidak suka harus komplik dengan regulasi kita. Nah, ada beberapa hal yang mungkin sebagai indikator, misalnya mungkin di situ pengemudinya seperti apa, kemudian menyangkut masalah perawatannya, treatment, kendaranya, seperti apa. Dan sebagian minimal ada semacam apa ya, ekosistem suasana di dalam perusahaan itu, kita lebih mau tambahkan keselamatan daripada bisnis semata. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog, Pak Budi, kita akan hadirkan informasi terkait pengamatan transportasi. Agus Pambagio menilai kecelakaan bos Sriwijaya bukan hanya kesalahan sopir, banyak pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kecelakaan maut tersebut. Agus juga menambahkan perlu adanya tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti bersalah agar kehilangan nyawa tidak berulang. Pembenahan transportasi darat, khususnya bus pariwisata, sudah menjadi PR tahunan yang tak kunjung selesai. Setiap tahunnya, selalu ada bus pariwisata yang mengalami kecelakaan hingga memakan belasan bahkan puluhan korban. Tidak hanya supir, pihak pengolah bus hingga Dijen Perhubungan Darat harus bertanggung jawab terhadap kecelakaan tersebut. Yang harus bertanggung jawab itu adalah supir, pemilik kendaraan, kepala BPTJ-nya, BPTD daerah, kemudian kepala terminal, kepala dinas perhubungan, dan tentunya pemerintah pusat Dijen Perhubungan Darat. Sudah, tapi Dijen masih kejauhan, yang di daerah itu yang harus di mereka. Dijen kan kejauhan, dia di atas. Yang di daerah itu yang harus diperiksa, dan kalau perlu dihukumkan, dia lalai. Faktor kondisi jalan, fisik kendaraan, hingga human error kerap menjadi alasan terjadinya kecelakaan di Indonesia. Akibatnya, pengelolaan transportasi, khususnya bus pariwisata, harus memiliki pengawalan keamanan lebih. Bahkan, jika dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia masih jauh dalam konteks keamanan. Nah, jauh lah, dengan gak usah jauh-jauh, dengan Malaysia aja jauh. Apalagi kita mau bandingin dari mana, Eropa, Amerika, sudah. Di kita itu masih arisan nyawa. Ya kan, kalau di tempat lainnya sudah benar safe dikontrol. Supir itu misalnya, ketika dia berhenti beristirahat, tidak tidur di bakasi. Di kolong bawah itu bahkan di bawah kolong bus. Gak boleh, supir itu harus istirahat, nyenyak, karena dia akan bertanggung jawab terhadap seluruh perumpang. Ya kan, kalau tidak, ya seperti sekarang. Coba lihat di rest area, ada tempat tidur? Gak ada. Ada yang rest area besar hanya bangku. Gak cukup, dia harus tidur, seperti pilot. Pilot kalau istirahat harus tidur tergeletak. Itu persyaratan internasional. Peristiwa kecelakaan maut di penghujung tahun yang dialami oleh Besri Wijaya, jurusan Palembang Bengkulu, yang masuk jurang di daerah pagar alam, sontak menjadi kecelakaan darat dengan jumlah korban cukup besar. Untuk mencegah dan mengantisipasi kecelakaan bus terulang, pemerintah melalui Direkturat Jenderal Perhubungan Darat harus ekstra memberikan perhatian lebih dalam mengawasi pengelolaan bus pariwisata. Agus juga menambahkan perlunya penguatan regulasi agar menjadi ujung tombak pemenahan transportasi. Selain itu, perlu adanya tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti bersalah agar arisan nyawa tidak terulang. Ini hafalan semua orang, tapi tidak pernah dikerjakan faktor itu. Dan salah satu faktor adalah dikir, itu diperiksa. Sebenarnya sebelum berangkat, di random cek. Sudah, itu saja. Kalau ada itu tidak boleh berangkat biasanya. Speedometer tidak ada, kita tanya supir coba. Anda tahu kecepatan dari mana? Dia bilang gini, celup tangan, dia sebut. Angin, ini 60 kilo, Pak. Nah, itu terjadi di Indonesia. Kalau kankerti sudah mengeluarkan Fatma, harus tindak lanjuti. Yang ada sekarang, dari zaman Kodok sampai sekarang, tidak ditindak lanjuti. Jadi arisan nyawa ini di darat, khususnya masih akan terus berlangsung. Apalagi sekarang, sebagian lewat jalan tol. Kecelakaan Busri Wijaya yang memakan korban hingga lebih dari 30 orang harus menjadi pelajaran semua pihak yang terkait. Supir bus diharapkan dapat melakukan random checking sebelum memulai perjalanan. Diperlukan juga kesadaran dari pengelola bus untuk melakukan pemeliharaan rutin setiap 6 bulan sekali. Baik, tadi ada beberapa hal yang ditekankan oleh Pak Agus. diantaranya adalah bagaimana seorang supir itu jangan dipandang sebelah mata. Tapi memang dia membawa puluhan nyawa, kenyamanan, kenyamanan dan kemudian rasa fit dia itu sangat perlu dipertimbangkan. Karena penting untuk keselamatan. Bukan hanya oleh penumpang, tapi juga oleh perusahaan-perusahaan otobus. Kita akan bahas ini Pak, usaha jadah berikut. Pemirsa kami akan kembali usaha jadah tetap bersama kami di Anews Prime.